Pemirsa diduga menjadi pengedar narkoba. Seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun diamankan Satres Narkoba Polres Karimun. Pelaku yang bertugas di dinas perhubungan tersebut sudah pernah masuk penjara dengan kasus yang sama. Satres Narkoba Polres Karimun berhasil meringkus 4 pelaku yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Salah satunya diketahui merupakan seorang ASN yang bekerja di dinas perhubungan Kabupaten Karimun yang ternyata sudah pernah masuk penjara sebelumnya dengan kasus yang sama. Polres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan pelaku akan membawa barang bukti 14 paket sabu dengan berat 623,54 gram keluar Karimun yakni Guntung dan Tembilhan Riau. Ada pun barang bukti yang diterima dari para tersangka ini adalah barang bukti dari luar negeri dengan sistem telekomunikasi. Kemudian pada saat mengambil barang bukti tersebut barang bukti sudah diletakkan di satu tempat di pinggir jalan yang menurut keterangan para tersangka barang bukti tersebut akan dijual di luar wilayah Karimun yaitu di wilayah Guntung dan wilayah Tembilhan. Sementara pelaku FR mengaku dirinya mendapatkan barang haram tersebut dari luar negeri, ia berkomunikasi melalui telepon untuk mengambil barang tersebut di wilayah kecamatan Tebing tepatnya di bawah Baliho, pinggir jalan raya. Selain FR, polisi juga mengamankan MP, AR, dan ZM dengan barang bukti 8 paket sabu seberat 372,04 gram dan 31 butir pil warna kuning. Seluruh pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Karimun, Iwan Mohan, Nikita Bela, INews, melaporkan.